Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga kita semua dalam badan sehat Sehingga masih bisa beraktifitas Seperti biasa Untuk bahasan pada kali ini Kita masih berhenti dengan Bahasan tentang pasar modal Namun, ini adalah bahasan Terakhir kita di bab pasar modal Yang kita bahas adalah Tentang instrumen utama Pasar modal Ada beberapa instrumen Di dalam pasar modal Hanya saja kita akan membahas Lebih Spesifik untuk Instrumen utama pasar modal Ada tiga jenis instrumen utama pasar modal Yang pertama Ada yang namanya saham Yang kedua Ada obligasi Yang ketiga Ada reksadana Apa saja definisi dari ketiga Instrumen utama pasar modal ini Mari kita simak Saham Apa itu saham? Saham adalah Surat tanda bukti Pemilikan suatu persoalan terbatas Sebagai suatu investasi modal Yang akan memberikan Hak atas dividen perusahaan Yang bersangkutan Ya, implikasi dan kepemilikan atas saham Mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan Jadi Ini Ibaratnya itu kita Memberikan Penyertaan modal Yang nanti kita mendapatkan Saham Ini dihitung berdasarkan persentase Berapa besar pemilikan saham yang kita Punya Di suatu perusahaan Nah itu Itu Nanti dibagi hasilnya Atau dividennya itu Berdasarkan persentase Tentu saja Saham ini berbeda dengan obligasi ya Saham ini tidak memiliki jatuh tempo Dan tidak memberikan pendapatan tetap Maksudnya seperti apa? Tidak memberikan pendapatan tetap Jadi Tidak ditentukan Pendapatan yang kita terima Setiap bulannya Sebab Saham ini dihitung berdasarkan persentase Persentase dari mana? Dari keuntungan bersih perusahaan Nanti Dengan Dilihat juga Berapa besar saham yang kita miliki Baru nanti kita dapat Keuntungan dari situ Ya Ini saham Yang pertama Instrument Utama Kasar modal Yang kedua Ada yang namanya Obligasi Obligasi adalah sekuritas Berpendapatan tetap Ya Fixed income securities Yang diterbitkan berhubungan Dengan perjanjian hutang Ada beberapa karakteristik Obligasi Sebagai sekuritas Perpenghasilan tetap Jadi itu tadi disebutkan bedanya Saham mengobligasi Kalau Obligasi ini Kita Misalkan Disepakati Mendapatkan untung Satu juta Misalkan ya Ya nanti kita akan dapat Satu juta terus Seperti itu Tidak berkaitan dengan Keuntungan perusahaan Intinya karena kita sudah Membuat perjanjian Dengan perusahaan tersebut Maka kita Berhak mendapatkan Satu juta rupiah Sesuai dengan Perjanjian Kalau perusahaan itu Sudah untung Sudah dunia Ya kita dapat Seperti itu Karakteristiknya apa Yang pertama Adanya surat berharga Yang memiliki Kekuatan hukum Ini pasti ya Dalam Bisnis Kita harus Memperhatikan ini Apalagi investasi Harus ada Hitam di atas putih Istilahnya Dan tentu Berkuatan hukum Waktu sederhananya itu Berkuatan hukum Kita kalau Menandatangannya Kalau membuat suatu Dokumen Itu paling tidak Harus bermakai Yang kedua Adanya jangka waktu Tentu Atau jatuh tempo Kalau saham itu Tidak ada jatuh temponya Ya Kalau Obligasi ada Berapa lama Misalkan 6 bulan Atau hanya 1 tahun Seperti itu Lalu Pemberian pendapatan tetap Secara periodik Ini tadi dimaksudkan ya Jadi Selama Jatuh temponya 6 bulan Sebelum jatuh tempo Kita mendapatkan pendapatan tetap Setiap bulannya 1 juta Misalkan Jadi contohnya Yang keempat Adanya nilai nominal Nah ini Nominalnya sudah ditentukan Bukan berdasarkan Persentase keuntungan perusahaan Tapi sudah ditentukan Di perjanjian Ini namanya Obligasi Dengan karakteristik obligasi Yang terakhir ya Di dalam Sistem yang utama Pasar modal Ada yang namanya Reksadana Reksadana yaitu Suatu sertifikat Yang menjelaskan bahwa Pemiliknya Menitipkan uang Kepada pengelola Reksadana Untuk digunakan Sebagai modal Berinvestasi Di pasar modal Bentuk Reksadana Yaitu Berbentuk persoran Atau kontrak Investasi kolektif Pengertian dari Reksadana persoran Adalah Imiten yang Kegiatan usahanya Mengimpun dana Dengan menjual saham Dan selanjutnya Dana dari hasil Penjualan saham tersebut Diinvestasikan Pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan Di pasar modal Dan pasar uang Jadi Misalkan ada Perusahaan reksadana Misalkan PT Dana Maju Sejahtera Dia nanti Berikan saham Nanti Saham itu dibeli oleh Masyarakat Nah dari hasil Luang penjualan saham itu Nanti sama perusahaan Tersebut Itu nanti akan Dibuat Atau diinvestasikan Lagi di pasar modal Atau pasar uang Sedangkan Reksadana Berbentuk kontrak Investasi kolektif Yang melakukan Pengimpunan dana Dengan melakukan Penelitian unit Penyataan kepada Masyarakat Pemodalan Ini adalah Jadi masyarakat Nanti ada Istilahnya Manager investasi Nanti Masyarakat itu Kolektif Secara patungan Mengumpulkan modal Nanti Dana tersebut Akan diinvestasikan Di berbagai jenis efek Yang di perdagangan Di pasar modal Atau pasar uang Jadi Reksadana ini Ibaratnya Kamu Kamu nitipin uang Perusahaan Atau kamu tunjuk Ke manager investasi Nanti Orang tersebut Atau badan tersebut Yang akan Meninvestasikan uang kalian Di pasar uang Atau pasar modal Ini namanya Reksadana Itulah tiga instrumen Utama Yang ada di Pasar modal Yang kita bahas Oke Lalu untuk selanjutnya Silahkan kalian Kerjakan Atau Ini tugasnya Secara individu Jika kalian Berkesempatan Untuk Meninvestasikan Dana yang kalian Memiliki Maka Dari tiga instrumen Utama pasar modal Kalian akan Memilih Instrumen yang mana Saham Obligasi Atau Reksadana Pilih salah satu Dari ketiga instrumen Tersebut Beserta alasan Kalian memilih Instrumen yang kalian Pilih Itu untuk tugas Hari ini Silahkan Diterjakan Dan jawabannya Dikumpulan Semoga bermanfaat Bagi kalian semua Tetap semangat Dalam belajar Meskipun Kita masih belajar Secara daring Yang penting Kita tetap Dalam keadaan sehat Walafiat ya Dan Terus Petuhi Protokol kesehatan Kita masih Dalam situasi Pandemi Sekali lagi Tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh